PSSI resmi tunjuk Sintayong tangani Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. PSSI sudah memutuskan pelatih untuk Timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024. Santer diberitakan sebelumnya, pelatih Timnas U19 Indra Syafri atau asisten pelatih Timnas U23 Nova Arianto akan ditunjuk menggantikan Sintayong yang tengah fokus menangani Tim Senior dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia. Namun, PSSI akhirnya memutuskan untuk tetap mempercayakan posisi pelatih kepala kepada Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang telah membawa banyak perubahan signifikan pada sepak bola Indonesia. Spekulasi mengenai pergantian pelatih ini berawal dari jadwal yang padat antara kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan Piala AFF tahun 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua laga penting di grup C-kualifikasi pada 14 dan 19 November tahun 2024. Sementara itu, Piala AFF tahun 2024 akan dimulai pada 23 November hingga 21 Desember tahun 2024. Jadwal yang berdekatan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Sintayong tidak akan mampu fokus pada dua ajang besar tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, muncul ide untuk menugaskan pelatih lain untuk menangani Timnas di Piala AFF, sementara Sintayong tetap fokus pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dua nama yang muncul sebagai kandidat pengganti Sintayong adalah Indra Syafri dan Nova Arianto. Keduanya dikenal memiliki prestasi gemilang dalam menangani Tim Pelompok Umur. Indra Syafri berhasil membawa Timnasu 19 Indonesia meraih gelar juara di Piala AFF 19 tahun 2024. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Sementara itu, Nova Arianto juga menunjukkan kemampuan kepelatihannya dengan mengamankan posisi ketiga untuk Timnasu 16 di Piala AFFu 16 tahun 2024. Kedua pelatih ini dinilai cukup berpengalaman dan mampu mengangkat performa Timnasu di turnamen besar. Namun, Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memastikan bahwa rencana untuk mengganti Sintayong batal. Dalam sebuah wawancara, Sumarji menyatakan bahwa Sintayong tetap akan menjadi pelatih Kepala Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Terputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kesiapan pemain dan strategi tim. Ia tetap Sintayong pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024, tegas Sumarji. Pernyataan ini sekaligus menepis semua spekulasi dan rumor yang beredar mengenai pergantian pelatih. Sintayong sendiri bukanlah sosok asing bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas pada akhir tahun 2019, dia telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam hal disiplin dan taktik permainan. Pelatih berusia 53 tahun ini dikenal tegas dan disiplin dengan pendekatan taktik yang modern dan efektif. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, baik di level senior maupun kelompok umur. Meski demikian, Sumarji juga menjelaskan bahwa akan ada perubahan dalam komposisi pemain yang akan tampil di Piala AFF tahun 2024. Indonesia tidak akan diperkuat oleh pemain-pemain senior seperti Tom Hai, Sandy Wals, dan Jai Idzes. Sebaliknya, Sintayong akan membawa pemain-pemain U23 untuk mengarungi turnamen 2 tahunan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pemain senior tetap fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Nantinya, yang turun itu pemain U23. Sedangkan, yang senior tetap di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026 Sona Asia, jelas Sumarji. Keputusan untuk menurunkan pemain U23 di Piala AFF tahun 2024 menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Keberapa pihak mendukung langkah ini sebagai bentuk regenerasi dan pengembangan pemain muda. Mereka percaya bahwa ajang Piala AFF bisa menjadi pengalaman berharga bagi pemain-pemain muda untuk mengasah kemampuan dan mental bertanding. Di sisi lain, ada juga yang khawatir bahwa agsenya pemain senior bisa mengurangi kekuatan Timnas Indonesia di turnamen tersebut. Namun, dengan kepemimpinan Shin Taeyong, banyak yang yakin bahwa Timnas tetap akan tampil kompetitif dan memberikan perlawanan terbaik. Shin Taeyong memiliki tugas berat untuk membagi fokusnya antara kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan Piala AFF tahun 2024. Namun, dengan pengalaman dan kahliannya, banyak yang optimis bahwa dia mampu menjalankan peran tersebut dengan baik.